Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Baik anak sekalian sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran hari ini Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat tidak ada harangan sesuatu apapun Berdoa mulai Selesai Baik anak sekalian untuk hari ini nanti materi kita adalah Lompat jauh gaya berjalan di udara Anos kalian Saya yakin kalian semua pernah mendengar Tentang olahraga lompat jauh Atau paling tidak pernah melihat orang melakukan lompat jauh Baik itu secara langsung di televisi atau di internet Anos kalian Kali ini yang saya bahas adalah Lompat jauh gaya berjalan di udara Anos kalian Lompat jauh itu termasuk salah satu cabang olahraga atletik Dari cabang lompat Kita bahas dulu atletik itu terdiri dari 4 Lari, lompat, lempar, dan jalan Sedangkan lompat jauh itu termasuk dari cabang lompat Nah sekarang lompat itu dibagi lagi menjadi ada berapa Ya lompat itu dibagi menjadi 4 Yang pertama adalah lompat jauh Yang kedua adalah lompat tinggi Dan yang ketiga adalah lompat gala Dan yang keempat adalah lompat tiga atau jangkit Ya satu lompat jauh, dua lompat tinggi, tiga lompat gala, dan empat lompat tiga atau lompat jangkit Nah yang kita bahas sekarang adalah tentang lompat jauh terlebih dahulu Baik anak sekalian Lompat jauh bisa dilakukan dengan tiga gaya Ya apa saja itu Yang pertama adalah gaya jongkok atau tak Yang kedua Gaya menggantung atau hang atau snapper Kemudian yang ketiga adalah gaya berjalan di udara Atau running in the air atau walking in the air Ya dan sekarang yang kita bahas adalah gaya yang nomor tiga Yaitu gaya berjalan di udara Nah Anak sekalian ketika kita akan melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara Kita harus menguasai teknik dasarnya Apa saja teknik dasarnya? Ya yang pertama adalah teknik awalan Yang kedua adalah teknik tolakan Dan yang ketiga adalah teknik gerak saat melayang atau sikap badan di udara Dan yang keempat adalah teknik mendarat Baik sekarang kita bahas Kita kupas dulu Yaitu yang pertama teknik awalan Kenapa kita harus melakukan awalan pada mau melompat jauh ya Tujuannya adalah fungsinya Yaitu untuk mendapatkan kecepatan pada waktu melompat Berarti lompatannya biar lebih jauh lagi Karena ada kecepatannya Dan bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan awalan itu dilakukan dengan cara lari secepat-cepatnya Pada lintasan awal tanpa merubah langkah Ya Dilakukan dengan cara lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan tanpa merubah langkah Jadi larinya cepat Tidak ada perubahan langkah apapun Baik yang kedua adalah teknik Tolakan Nah apa pengertiannya teknik tolakan? Yaitu menolak sekuat-kuatnya pada papan tumpuan dengan kaki yang terkuat Jadi yang digunakan adalah yang terkuat ke arah atas dan ke depan Jadi kalau kakinya yang kuat kanan ya kanan digunakan Kalau kaki yang kiri yang kuat digunakan yang kiri sebagai kaki tumpuan Ya Nah Cara melakukannya bagaimana? Yang pertama ketika salah satu kaki menumpu papan tumpuan Badan lebih ditegakkan dari sikap berlari Kemudian yang kedua Urutan kaki mengenai papan tumpuan Dimulai dari tumit Kemudian telapak kaki dan ujung kaki Dan yang ketiga Bersamaan gerakan ini di kaki didorong menggunakan ujung kaki ke depan atas Dan dengan gerakan tangan Ya Baik yang berikutnya adalah teknik gerakan Gerak saat melayang atau sikap badan di udara Nah Bagaimana Teknik yang ketiga ini Ya pada waktu di udara Kedua kaki bergerak ke depan dan belakang bergantian seperti kaki sedang berjalan Ya makanya dinamakan gaya berjalan di udara Yang kedua Kedua tangan lurus ke atas belakang Dan pada waktu akan mendarat Kedua tangan dibawa ke belakang Kedua lutut diteguk Serta berat badan dibawa ke depan Ya Berikutnya adalah teknik mendarat Nah Yang pertama Cara melakukan pendaratan yaitu Meluruskan kedua kaki dan tangan ke depan Kemudian Pada saat tumit mengenai pasir badan dicondongkan ke depan Kemudian pada saat kedua tumit mengenai pasir Kedua lutut diteguk lemas Dan kedua tangan segera menyentuh pasir ke depan Sekarang tujuannya lompat jauh gaya berjalan di udara Ya Apa tujuannya Sama seperti gaya lompat jauh gaya jongkok dan gaya menggantung Yaitu tujuannya untuk menghasilkan jarak lompatan yang sejauh Jauhnya Nah sekarang ketentuan juara Yang pertama Tidak terjadi diskualifikasi Dan yang kedua terjadi lompatan yang paling jauh Ya Baik berikutnya adalah ini gambar lapangannya Gambar lapangan lompat jauh dan berikutnya ini adalah Ukurannya Ini ada lintasan awalan Balok tolakan Bak pasir Ya ini semuanya sudah ada di sini Baik Anak sekalian Setelah kita sampaikan Mudah-mudahan kalian semuanya Mengerti dan sangat jelas sekali Dan bisa memahami Dan bisa mempraktekan Baik anak sekalian Jaga kesehatan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh